Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah dan jawab Iyaaah Ikan topinya Saya mau bacain cerita Pendek Tayyayang bermasalah Maaf ya ngomongnya jorok Oleh Bang Ujang Hapiana Bok ape juga ape Bol ayam dulu colok-colok Rasain lo di belakang Hahaha Kata Bang Ridwan sambil ketawa geli Melihat si Bidin mukanya Abis nantai ayam Wah pahit lagi Si Bidin abidah karena ada Tayi ayam yang hampir di mulutnya Kemudian si Bidin lari ke belakang Yang maksudnya mau cicik muka Setelah Rapi kembali Mengampiri Bang Ridwan yang asyik sedap duduk Yang asyik Duduk di barek Tumpang kaki Sembari Nisaproko dan kaum Mana yang untuk ayam Din Tanya Bang Ridwan Bapaknya si Bidin Nah ayam itu ada di kandang Be Untuk ayam udah 3 hari kagak bertelur Padahal di kandangnya udah 4 Tegar si Bidin pada bapaknya Hah? Ayam kagak bertelur Lu colok-colok Bang Ridwan melanjutkan omongannya dengan si anak Siapa tau di dalamnya ada telurnya Barangkali macet Agak keluar Kata si Bidin sambil kusap mukanya Masih basah Lu kira bol ayam Samai amik Ridwan Sama chat Tegas Bang Ridwan Alah Udah deh Be Si Bang Diberakin ayam aja Omongan Babe dipanjang-panjangin Kayak diplomat kesuling gaji Gitu kah? Kagak jadi masalah Sahwa si Bidin terhadap-hadap besar pada bapaknya Mendengar si Bidin meneluskan kayak ketakasan cabai rawit Bang Ridwan dipalin Kagak masalah bagaimana? Nek Nah buktinya udah bermasalah Mutlu semprot tayi ayam Yang lagi bermasalah Gitu Bang B bukan tayi ayam Si Bidin makin solat Lagi seru-serunya nih Bang Ridwan sama Bidin ada argumentasi Tiba-tiba Istrinya Bang Ridwan muncul Din Aduh Lu sih kelewatan Naruh ayam Kandangnya kagak ditutup Gak tampok di jah Tuh Emang ini gak banyak Si Bidin kebingungan Ayam yang lu tuh di umur-umur si jago Dia nyembur dah di rebusan es santeng bakal bajigur dalam bapak lu Hah? Apa ya? Dia nyembur di bajigur Bang Ridwan kurang yakin Gak seharai yang kurang ajar pake nyembur di bajigur lagi Abis dan dagangan gue Bang Ridwan semakin solat Dan membantingkan kopiahnya ke atas telek Emangnya? Nyek Ngerebus ayah santeng Kagak gitu Mungkin Tanya si Bidin penasaran Orang kate bajigurnya udah ampe mateng Gue lagi aduk-aduk Tau-tau tuh Ayamnya bur ke panci Sawat di jah Tanya si Bidin Mati dong naknya Tuh ayam Kata si Bidin Bukan mati lagi Mateng Kata di jah Si Bidin bengong Ajar bikinin ayam lagi Yang keseringannya mati aja Bila bajigur Setelah itu Mereka bapaknya Lagi cemburu Saya berkata Nah Persoalan ini Baru bermasalah Be Masalah Loh Bapaknya jengkel Bukan masalah saya Pahaya saya Tapi masalah jengkel Bapak itu bawa tayi ayam Si Bidin mengakhiri omongannya Sambil ke belakang Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh